BUMN sosok Ahok yang ada sosok lain tidak yang dicari untuk BUMN? Ada, nanti ada beberapa yang diperbankan juga kita cari orang yang memang kuat, kuat karakternya gitu ya. Selama ini juga terkenal orang yang memang bersih gitu ya. Dan ikut, inilah gitu, ikut di permukaan ikut berpartisipasi untuk mencapai Indonesia bersih juga gitu. Jadi tokoh-tokoh seperti ini yang akan makin muncul banyak nanti di kita gitu. Berarti tidak akan berhenti dari 5 BUMN ini? Enggak, enggak akan berhenti. Kita akan, BUMN-BUMN lain juga akan dievaluasi. Jadi kalau kinerjanya memang kita anggap perlu digeber dan dianggap bahwa pengurusnya atau direksi maupun komisarisnya tidak begitu perform atau juga biasa saja performanya mau enggak mau harus diganti juga. Tapi kalau misalnya mereka bagus ya, pertumbuhannya profitnya juga baik gitu ya, perubahan-perubahan yang dilakukan juga baik ya enggak usah khawatir gitu. Pasti mereka tetap dipertahankan gitu. Oke, saat ini ada 5 yang menjadi prioritas utama bisa dikatakan seperti itu. Sampai kapan nantinya akan kosong? Atau sudah ada yang sudah memiliki tanda-tanda pasti sudah akan diisi orang-orang baru gitu? Ya, di luar yang 5? Ya, di dalam yang 5 ini? Udah ini, 5 ini akan cepat. Dalam waktu dalam tahun ini akan cepat selesai semua. Dalam akhir tahun, berarti tahun ini semua kelima ini akan selesai begitu ya? Kalau untuk yang BUMN lain, setelah 5 ini baru mulai berjalan? Proses lagi. Oke, setelah 5 ini baru mulai berjalan proses untuk direksi-direksi BUMN lain ataupun komisaris utama. Tapi berbicara soal BUMN, apa sebenarnya yang paling mau didorong oleh Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di Kementerian BUMN? Yang pasti kita gini, ini kan kita akan sisir juga ya, disisir mana yang selama ini mandek gitu. Mana yang mandek, mana yang bermasalah, itu secepatnya mau dicarikan solusi. Jadi kan ada yang udah punya masalah bertahun-tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun bermasalah dan dibiarkan saja gitu ya. Itu yang kita secepatnya mau dibenahi. Ataupun ada perjanjian-perjanjian yang mandek itu juga akan kita kejar supaya secepatnya diperbaiki. Karena kita lihat yang paling gampang untuk mempercepatkan yang terhambat ini. Jadi kalau kita lihat seperti air mengalir aja, ketika ada yang terhambat itu paling gampang diangkat. Soal nanti apakah akan dibelokkan, diluruskan dan sebagainya, itu tahap kedua. Tahap pertama lah, mana yang menghambat itu diangkat dulu gitu. Kemudian kita juga akan cari investor-investor dari luar negeri untuk bekerjasama dengan BUMN-BUMN kita. Yang juga nanti kerjasama ini bisa berdampak kepada pembukaan lapangan pekerjaan. Misalnya kalau kerjasama dengan BUMN kita, dia bisa investasi di sini. Tapi kita minta juga di negaranya, kita diberikan ruang juga untuk melakukan operasi-operasi kerjasama di sana gitu. Jadi timbal balik yang kita lakukan. Jadi ini yang dikejar oleh Pak Erick supaya dalam sosial hari ini awal nih langsung kelihatan kinerja dari BUMN itu. Oke mempercepat kinerja BUMN tentunya direksi-direksi yang tidak terlihat begitu kinerjanya tidak bisa berlari cepat akan diganti begitu. Utamanya yang paling pertama lima ini yang menjadi prioritas. Ya lima prioritas. Selain itu ada juga nantinya yang BUMN lain.